Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam siapa yang kangen dengan bertatap muka besok hari jumat MTS Negeri 6 Jakarta akan melaksanakan kegiatan PT.MT mungkin suatu kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh siswa khususnya di MTS Negeri 6 Jakarta hampir 2 tahun berkegiatan PJJ ya mungkin agak sedikit jenuh oleh karenanya besok mungkin adalah kabar gembira tapi dibalik kabar gembira tersebut ada juga peraturan-peraturan yang harus dipenuhi harus dipatuhi oleh seluruh kalangan baik guru, karyawan, dan siswa selama berkegiatan PT.M apa saja sih yang harus dilakukan yang paling utamanya adalah protokol kesehatan yaitu memakai masker dengan benar mencuci tangan dengan sabun kemudian membawa hand sanitizer sebuah hal yang harus benar-benar dipatuhi atau dilakukan agar terhindar dari COVID-19 MTS Negeri 6 Jakarta masuk di gelombang ketiga dan dinyatakan lulus berkegiatan PT.M untuk minggu pertama tentunya masih beradaptasi saling mengenal ya mungkin pastinya sudah ada yang mengenal guru-gurunya tapi tentunya akan berbeda dari PJJ dengan bertatap muka langsung oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan patuh dengan peraturan yang ada besok hari Rabu saya dan juga perwakilan siswa dan juga satgas COVID-19 di sekolah atau di MTS Negeri 6 Jakarta akan membuat sebuah video simulasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama PT.M di sekolah yang diantaranya itu tadi protokol kesehatan pakai masker cuci tangan dan lain sebagainya dan juga tidak boleh berkerumun apabila ada peraturan yang dilanggar dan diketahui oleh pengawas PT.M resikonya izin PT.M dicabut kalian semua akan kembali berkegiatan 100% dengan PJJ lagi ya mungkin ada antara kalian yang masih khawatir baik orang tua untuk bertatap muka ya itu semua pilihan dan memang semuanya tidak dipaksakan berkegiatan tetap muka hanya yang diizinkan oleh orang tuanya berkegiatan di sekolah apa saja peraturannya besok kita akan buat mudah-mudahan di sore harinya video sudah selesai hari Kamis bisa dilihat oleh kalian semua khususnya siswa-siswi MTS Negeri 6 Jakarta dan juga orang tua persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan mudah-mudahan besok bisa dipelajari besok hari Jumat adalah jadwal kelas 9 informasinya tidak semua kelas 9 bisa PT.M jadi akan dari kelas 9 akan dibagi lagi setengahnya akan di kurangi lagi jadi hanya 50% dari siswa yang ada kalau jumlah siswa keseluruhannya 300 ya kemungkinan setengahnya sekitar 150-an ya pastinya mungkin ada pertanyaan loh saya enggak PT.M Pak yang minggu besok tidak PT.M bisa PT.M nya di Jumat yang akan datang kelas 7 dan kelas 8 nya pun sama seperti itu makanya besok kita akan lihat saya juga akan mempelajari teknis-teknis yang harus benar-benar dilakukan itu apa dan bagaimana kita saksikan aja besok mudah-mudahan kita bisa bersimulasi dengan lancar tanpa ada kendala apapun mari kita berdoa selalu semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat berakhir agar kita bisa kembali beraktifitas seperti dulu oke semangat jaga selalu kesehatan makan yang bergizi kalau sakit segera periksa ke dokter jangan remehkan COVID-19 sampai disini videonya Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih